Sejak diluncurkan pada tahun 2017, dengan tampilan yang agresif, performa mesin tinggi dan fitur canggih, Seber 250RR telah menjadi pusat perhatian di pasar sepeda motorsport dan mendapat penilaian yang sangat positif dari speed lover customer, baik di Indonesia maupun di Jepang. Kami mengembangkan New Seber 250RR SP Quick Sister dengan menargetkan para pecinta kecepatan yang memberikan rasa bangga dan show off sebagai rider yang mahir dalam berkendara. SP di sini berarti spesial. Pertama, model ini ditingkatkan secara khusus performanya untuk tetap menjadi nomor satu di kelasnya. Dan kemudian kami memberikan styling color yang spesial sesuai dengan selera konsumen pencinta kecepatan di Indonesia. Honda CBR 250RR SP Quick Shifter dikembangkan dengan tetap mengusung DNA CBR Series, yaitu Total Control. Dengan konsep Show of Speed Style yang terdiri dari Show of Spec, Show of Riding, dan Show of Presence. Show of Spec dicerminkan dengan performa 4.1 PS dan torsi 25 Nm, yang merupakan nomor satu di kelasnya. Dan juga pengembangan teknologi baru dengan Quick Shifter, Slipper Assist Clutch, Throttle By Wire dengan tiga pilihan riding mode, suspensi depan upside down, aluminium sync arm, dan LCD speedometer yang besar. Show of Riding diwakili dengan akselerasi nomor satu di kelasnya, suara mesin dan muffler yang mengekspresikan akselerasinya, dan dengan mengoperasikan Quick Shifter dan Asis Slipper Cutch, siapa saja dapat mengendarainya. Didukung dengan bobotnya yang ringan, model ini mampu memberikan sensasi manuver yang lebih lincah. Show of Presence diwujudkan dengan kombinasi tampilan yang kuat dan cepat, tampilan desain yang terlihat seperti motor besar, posisi duduk pengendara yang lebih menunduk sehingga terlihat bergaya balap, dan kemudahan dimodifikasi untuk tampilan sesuai selera konsumen. Ada beberapa pengembangan yang dilakukan untuk meningkatkan performanya, diantaranya penambahan Quick Shifter dan Asis Slipper Clutch, kompresi mesin yang lebih tinggi, dan pengaturan Throttle By Wire dan waktu pengatian. Dan untuk lebih mempermudah kontrol terhadap motor ini sebagai ciri khasnya, kaki-kaki juga telah mengalami beberapa perubahan. Kami mempertahankan bentuk agresif Speedy dengan Crouching Style, siluet hidung yang panjang, sudut-sudut yang tajam, dan permukaan yang kokoh, di mana customer dapat merasakan kesan kencang walaupun tanpa mengendarainya. Dan kami juga mempertahankan ukuran motor yang kompak dan posisi duduk bergaya racing. Dari survei penerimaan model ini, semua poin ini sangat diapresiasi oleh konsumen Honda. Kali ini, kami juga memberikan styling warna yang spesial yang belum ada sebelumnya, di mana sisi kiri dan kanan memiliki styling yang berbeda, dengan tema Garuda di sisi kiri dan Samurai di sisi kanan, yang mencerminkan jiwa gagah berani dalam berkendara dalam performa yang tinggi. Kolaborasi ini menunjukkan kerjasama yang kuat antara Indonesia dan Jepang, dan sebagai sebuah global model, model Special Edition ini menunjukkan sangat pentingnya pasar sepeda motor Indonesia di dunia. Grafis desain Special Edition memadukan elemen spesifikasi PAD dari CBR 250RR, dan desain grafis ini adalah original Honda. Refleksi Garuda bercirikan pola batik menggunakan roda dan rantai, desain kenalport yang menjadi grafis sayap, dan karakter wajah Garuda sesuai tampak depan CBR 250RR. Kelopak bunga melati yang harmonis dengan grafis tampil sebagai aksen. Refleksi Samurai digambarkan dari lambang keluarga yang menggunakan sprocket, shuriken dalam bentuk cakram rem, pedang katana dalam bentuk handlebar, logo H sebagai pelindung tangan pedang, serta rantai yang bentuk pedang, dan karakter wajah Samurai sesuai tampak depan CBR 250RR. Kelopak bunga sakura bertaburan sebagai aksennya. Kami percaya, New CBR 250RR SP dapat memberikan sensasi pengalaman baru dalam berkendara. Total kontrol untuk sebuah performa tertinggi di kelas 250 CC 2 silinder, dan sensasi kebanggaan memperlihatkan kemahiran dalam berkendara. Salam satu hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.